Emosi terpendam Yang membuat saya lost itu bukan tentang tekniknya Bukan tentang strateginya Tapi ada sesuatu dalam diri saya Yaitu yang membuat ada pola yang terjadi kayak gini loh Mayoritas trader punya problemnya Kebanyakan adalah psikologi trading Salah satu yang paling sering muncul adalah Perasaan ragu-ragu ketika memilih buy atau sell Dan bahkan untuk nge-clicknya itu sendiri Kadang-kadang butuh waktu beberapa lama Sampai akhirnya mereka bisa meyakinkan diri mereka sendiri Untuk bisa click buy atau sell Di kelas psikologi trading nanti anda akan mempelajari beberapa hal Pertama adalah mempelajari program apa yang selama ini bermain Di pikiran sadar dan pikiran bawah sadar anda Yang kedua adalah bukan cuma sekedar mengenali Tetapi bagaimana cara membebaskan diri anda dari program Dan mengubah program anda Yang ketiga adalah anda akan mempelajari Bagaimana emosional dan situasi emosional apa saja yang selama ini bermain Tanpa anda sadarin Dan bagaimana cara merubah sebuah emosi itu hanya dalam hitungan detik Dan kita akan lakukan tes dan banyak hal yang akan kita bisa lakukan Termasuk permainan-permainan yang akan menguji diri anda Dan anda bisa mengukur diri anda sendiri Bagaimana anda bisa merubah situasi program emosional yang selama ini terjadi dalam trading anda Berubah sedemikian rupa Sehingga anda bisa mengontrol emosi psikologi trading anda Untuk keberhasilan trading anda Hai nama saya Andrew Saya seorang psikologi trader Saya menjadi trader forex sudah 11 tahun hingga saat ini Dan masih terus berjalan Dan saya spesialis meriset faktor psikologi manusia Dan saya akan menjadi mentor anda di C80 Harapan saya ketika anda masuk di kelas psikologi trading di C80 Anda akan menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk bisa merubah program anda Orang yang memiliki kemampuan untuk mengubah kondisi emosional dan perasaan anda Dan orang yang mampu mengubah kondisi Dimana yang tadinya anda selalu terpuruk dengan beberapa hal tertentu di dalam trading anda Dan anda bisa mengubahnya menjadi profit dan sukses untuk keberhasilan anda Setelah mempelajari psikologi trading 1 ini 1 dan 2 Jadi sebenarnya saya belajar banyak Saya lebih mampu mengatur emosional Saya mulai merasakan yang selama ini yang saya tidak kesadari Ada perubahan yang saya rasakan dari kemarin itu dari segi kesadaran Ya mungkin sebelumnya sebagai pemula di dunia trading Kadang saya sendiri gak aware terhadap permasalahan tertentu yang terjadi Kenapa sih saya bisa loss dalam tradingnya Oh psikologis trading itu sekompleks itu Bahkan even trauma-trauma di masa lalu yang kita lupa pun Yang mungkin kejadiannya udah lupa udah lama banget Itu bisa mempengaruhi hasil dari trading kita Terus kemarin terjawab Oh ternyata yang membuat saya loss itu bukan tentang tekniknya Bukan tentang strateginya tapi ada sesuatu dalam diri saya Yaitu yang membuat ada polanya terjadi kayak gini loh Jadi ketika trading yang tidak terlalu merasa ketakutan gitu Tapi tidak juga excited banget gitu Jadi lebih mampu untuk menguasai emosional aja Jadi untuk merilis emosi-emosi yang kurang baik gitu ya Yang bisa mempengaruhi trading saya Terima kasih telah menonton!